Bagaimana menurut saudara apabila apakah hanya mahkamah konstitusi ini hanya berwenang memeriksa soal hasil. Kalau hasil berarti katakanlah angka 10 dan 100 itu apa bedanya. Itu saya kira tidak bisa diperdebatkan lagi. Yang kedua ada seorang pakar hukum Tata Negara Yusril Izam Hendra. Dia di dalam wawancara dan di berbagai media dia mengatakan bahwa putusan nomor 90 mahkamah konstitusi itu cacat hukum secara serius. Bahkan mengandung penyelundupan hukum. Karena itu dia berdampak panjang putusan MK itu. Sebab itu saudara Yusril mengatakan andaikan saya gibran maka saya akan meminta kepada dia untuk tidak maju terus pencawa presannya. Saya mohon tanggapan dari saudara. Dan yang terakhir saya minta pendapat dari saudara tentang bahwa hakim MK itu dalam memutus perkara. Dia itu merujuk-rujukan utamanya adalah undang-undang dasar 1945 dan keyakinan hakim. Dengan demikian apakah undang-undang tidak menjadi penting bagi hakim mahkamah konstitusi. Karena dia adalah bukan hanya the guardian of constitution tapi dia adalah the guardian of Pancasila. Saya kira terima kasih yang mulia.